Dan kalau kita lihat dari segi gimbalnya, gimbalnya tetap lebih gede punya Mavic 3 karena Mavic 3 dia punya kamera yang gede banget kalau di sini, di R3, dia tuh kameranya mini 3 cuma ada double atas bawah, satunya medium delay, satunya wide. Kalau Mavic 3 untungnya Mavic 3 punya casan, kita beli drone-nya udah dapet charger, R3 kalian mau beli versi apapun, mau yang kombo yang paling mahal pun, belum dapet malah charger. Sama-sama punya dua kamera antara R3 dan DJI Mavic 3 tapi memiliki sensor yang berbeda. Kedua kamer ini itu sensornya sama, sensornya sama persis kayak yang dipakai mini 3 Pro, ukurannya 1x1,3 iji. Halo guys, kembali lagi di channel Youtube Rumah Drone, di channel yang akan membahas semua tentang drone. Seperti yang kalian lihat di depan ini ada dua drone yang mau kita komper. Ini adalah DJI Mavic 3 dan DJI R3, apa aja sih perbedaan dari dua drone ini? Ya, aslinya udah beda jauh ya, walaupun sama-sama punya dua kamera. Tapi di sini dual primary camera, kalau yang ini satunya primary, satunya ya... Buat kalian yang punya Mavic 3 ini mungkin udah ngerasain seberapa anehnya fungsi dari kamera atas. Dan kalau kita bahas dari bodinya, bodinya ini memang mempunyai karakteristik yang mirip-mirip. Yang hampir sama, perbedaannya mungkin ada di bagian sininya. Kalau yang punya R3, dia tuh bagian sini tuh ada bolongnya. Tapi kalau di sini nggak ada. Kemudian kalau di bagian desain depannya, ini juga sama. Sensornya nyerong kayak gini, belakang juga nyerong kayak gitu. Bedanya di atas R3 nggak ada. Dan dari dimensinya, blep. Wih, gedenya mirip antara Mavic 3 sama R3. Kalian bisa lihat guys. Gedenya tuh malah kayak... Kayak sama. Tapi beda se-uprint doang. Kalau sama kita bandingin sama yang dulu, yang R2S gitu. Itu baru kelihatan kecil banget. Dan kalau kita lihat dari segi gimbalnya, gimbalnya tetap lebih gede punya Mavic 3. Karena Mavic 3 dia punya kamera yang gede banget kalau di sini, di R3. Dia tuh kameranya mirip tiga, cuma ada dobel atas bawah. Satunya medium tele, satunya wide. Kalau ini satunya wide, satunya dia tuh explorer mode. Sensornya kayak R2, setengah inci. Tapi tele-nya terlalu kebangetan. Jadi tetap enak medium tele. Kalau kita bahas kamera. Langsung aja kita bahas di baterainya. Baterainya sama-sama memberi penempatan di bagian tengah kayak gini. Nah, kemarin ada di sini. R3 mengadaptasi teknologinya punya Mavic 3. Jadi emang oke banget. Dan baterai yang digunakan, intelijennya juga udah oke banget. Jadi buat pengguna Mavic 3, mungkin jarang yang mengalami baterai tuh kebung. Atau baterai tuh cepet ngedrop. Karena baterai DJI yang saat ini, itu juga kualitasnya udah oke banget. DJI tuh garansiin baterai kalian selama 1 tahun. Kalau baterai kalian kebung atau rusak, DJI bakal langsung gantiin. Kalian bisa aja langsung klang ke pihak disiributor. Betul kan? Dan kalau dari bobotnya sendiri, R3 bobotnya 720 gram. Dan Mavic 3 bobotnya 859 gram. Dan untuk cara pengecasannya pun sama. Dia kalau Mavic 3 untungnya. Mavic 3 punya casan. Kita beli drone-nya udah dapet charger. R3, kalian mau beli versi apapun. Kamu yang combo yang paling mahal pun. Belum dapet malah charger. Jadi pala charger harus beli sendiri. Tapi tenang aja, buat kalian yang punya Macbook. Yang Mavic 3 yang udah pake Thunderbolt. Yang pake Power Delivery. Itu bisa buat nge-charge ini kok. Dan nge-charge-nya juga cukup cepet. Karena sama-sama menggunakan protokol Power Delivery. Dibahas terus Power Delivery tuh. Dan kalau kita bahas tentang jarak terbangnya. Juga kita bakal bahas tentang remote-nya. Dan transmisi yang digunakan. Ya, ini adalah remote-nya. Punyanya R3. Dan ini adalah remote-nya punya Mavic 3. Dimana DJI R3 sudah menggunakan remote terbaru. Yaitu DJI RC2 dan juga RCN2. Sedangkan pada zamannya Mavic 3. Ini masih menggunakan DJI RCN1 dan DJI RC yang generasi pertama. Apa aja perbedaan dari kedua remote itu. Nanti kita bahas juga nih langsung. Dari fisiknya ini udah keliatan. Mirip banget sebenarnya fisik dari depannya. Cuma bedanya di RC2. Ini ada antena yang bisa kita mainin. Nah, jadi ada antena eksternal. Dan tetap ada antena internalnya juga. Sedangkan di remote RCN1 yang generasi RCN1. DJI RC yang pertama. Dia tuh antenanya internal. Dan kalau dari fisik kedua. Itu ada di bagian bawahnya. Di bagian bawahnya ini DJI RC ada slot untuk host-nya. Jadi kalau kita pasang dangle 4G. Itu biasanya masuk sini. Dan untuk special firmware. Dan untuk ngecek kesehatan remote-nya. Ini juga ada USB-C terpisah di dalam sini. Dan ada microSD slot-nya di sini. Jadi menurut saya lebih aman ini untuk penyempatan microSD-nya. Soalnya ketutupan. Sedangkan yang ini nggak ada tutupnya sama sekali. Untuk microSD slot-nya. Tapi untuk pengisiannya ini sama-sama terbuka. Nggak ada slot kayak silikonnya itu. Jadi sama-sama terbuka. Jadi ini USB Type-C-nya cuma sebiji. Kalau ini ada dua biji. Dan kalau dia dari bagian belakangnya. Nah bagian belakang ini juga sedikit berbeda. Karena sudah mengusung board yang berbeda juga. Dimana DJI RC2 ini sudah menggunakan OcuSync 4. Jadi dimana OcuSync 4 itu jaraknya bisa lebih jauh. Dan juga dia punya antena yang banyak di drone-nya. Sedangkan yang ini dia masih menggunakan OcuSync 3 dan OcuSync 3+. Dan kalau perbedaan di sini. Ini headsync-nya ada di bagian bawah. Yang RC yang penggera RC pertama. Dia itu ada di bagian tengah-tengah. Dan untuk tombol C1, C2-nya itu masih sama. Handling-nya, pegangannya itu masih sama. Tapi di sini ada perbedaan sedikit. Ini tuh lebih antep. Lebih nyaman dipegang sedikit. Karena agak lebih berat sedikit dia. Dan warnanya juga lebih oke di DJI RC2. Dia lebih gelap. Kalau ini lebih terang. Jadi kalau kalian sering terbang di tempat yang banyak debu. Atau tanah merah misalkan yang kering-kering. Ini pasti nggak membuat kotor dibanding ini. Lebih gelap warnanya. Dan untuk kualitas gimbal stick-nya ini masih sama. Tombol-tombolnya masih sama. Tombol power-nya di sini. Mode terbangnya di sini. Hurtu-tombolnya juga sama aja. Dan kalau di DJI RC N1 dan RC N2. Kita ambil tambah. Ini dia DJI RC N2 dan ini DJI RC N1. Secara fisik sama. Persis. Kayak nggak ada bedanya sama sekali antara dua remote ini. Perbedaan utama dan fisik adalah di dial gimbalnya yang di sini. Di sini dial gimbalnya warna hitam. Dan gerigi-geriginya itu kayak gear-gear Tamiya gitu ya. Jadi agak mendelep dalam. Kalau ini kayak gearnya ya profesional foto sih. Kalau ini kayak gear-gear biasa. Cuma emang enak pegangannya yang baru ini dibanding sama yang lama. Yang lama ini kayak bikin agak sakit di tangan. Soalnya dia giri-giri tajam-tajam kecil. Kalau ini gede satu jari kayak gigi, 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 gigi. Kayak gigi Tamiya gitu ya. Dan kalau dari belakangnya di sini perbedaannya di modelnya. Ada logo modelnya di RC N2. Di sini kodenya RC 151. Kalau yang lama ini RC 231. Dan di sini ada notice-nya 5V 2A. Untuk ngecasan ya kalau yang di lama ini. Kalau yang di terbaru dia nggak. Dia terbaru dia tuh nggak ada notice. Harus 5V 2A untuk inputnya. Tapi di sini cuma ada baterainya doang. Berarti kemungkinan ini bakalan aman. Kalau kita cas pakai casan fast charging. Saat kondisi baterainya sedikit lemah. Kalau yang ini biasanya kendala. Saat kita baterainya remote ini kondisi lemah. Dan kita masukin casan fast charging. Baik itu Qualcomm, PD, dan lain-lain. Biasanya IC-nya langsung kalah dan matot. Dan harus dibenerin. Ini mudah-mudahan bakalan lebih di improve dari yang sebelumnya. Soalnya sebelumnya ini banyak banget kasus matot. Ngacu total. Karena di cas dengan pasan fast charging. Di kondisi baterainya ini pas lagi lobet-lobetnya. Terus dari fisiknya semuanya sama. Handlingnya di sini. Nah masih sama semua. Penempatan kabel di belakang. Tombol shutter masih di sini. Dual shutter juga. Nggak ada beda yang sama sekali. Eh ada stik perbedaan ini baru ketemu. Kalau kelihatan dari fisik memang kelihatan sama. Tapi di dalam sini boardnya udah kelihatan beda. Soalnya headsinknya di sini beda. Nah nanti mungkin kalian bisa bedain. Kalau yang DJI Navig 3 punya. Yang RCN1 dia tuh garis-garis gini headsinknya. Kalau ini headsinknya lebih gede gitu. Di dalamnya. Di dalamnya tapi. Nggak kelihatan. Oke lanjut lagi kita pembahasan selanjutnya. Dari segi durabilitas. Atau durability. Dua-dua duran ini tuh. Memang sangat-sangat mampu. Untuk mengatasi angin kencang. Soalnya kenapa? R3 ini sudah juga di improve. Dengan wheelbase. Bukan wheelbase ya. Motor-to-motornya tuh udah semakin besar. Ukuran propolar juga semakin besar. Dan kalau sekilas dia tuh kayak. Nggak ada perbedaan signifikan. Si perbedaan fisiknya ini. Kayak kelihatan sama. Kalau dulu kan zamannya R2 atau R2s. Sudah kelihatan jauh. Lebih kecil daripada Mavic 3. Sekarang ini kelihatan kalau di kamera. Mungkin nggak kelihatan beda jauh ya. Iya nggak. Kelihatan nggak. Kelihatan kayak. Nggak beda jauh-jauh banget. Dan dari bobotnya sendiri. Memang sedikit beda. Ini 800 graman. Ini 720 gram. Dan ketahanan anginnya bisa sampai 12 meter per second. Masing-masing juga. Punya ketahanan yang sama. Dan kalau dari flight time. Atau waktu terbangnya. Kedua drone ini memiliki waktu terbang yang sama juga. 46 menit. Tapi ada perbedaan baterai. Kenapa ada perbedaan kapasitas baterai? Karena bobotnya juga berbeda. Ini lebih berat. Kapasitasnya juga lebih gede. Ini lebih ringan. Kapasitasnya lebih kecil. Tapi sama-sama menggunakan cempat baterai 4 sel. Dipo Ion. Dan sekarang kita bahas untuk charger hubnya dari DJI R3 dan DJI Mavic 3. Dan dari pengecasannya sendiri. Sebenarnya kedua drone ini memiliki protokol casan yang sama. Yaitu power delivery. Di Mavic 3 bawaan pembeliannya itu udah dapet charger power delivery. 60 Watt dan juga 100 Watt yang untungnya yang versi terbaru. Sedangkan di R3 kalian harus membeli kepala charger PD sendiri. Dan kedua charger hub ini juga support untuk ngecas pake power delivery. Perbedaannya di charger hub yang punya Mavic 3 itu gak bisa kita jadikan power bank. Jadi hanya bisa untuk ngecas dengan USB Type-C power delivery-nya. Sedangkan di DJI R3 dia itu kita bisa jadi power bank si baterai ini juga. Dan juga baterai ini juga bisa kita pake. Misalkan satu baterai ini penuh ada dua baterai yang agak lobet. Satu baterai ini bisa mengisi biar rata. Biar storage-nya semuanya rata. Ini kelebihan di charger hubnya DJI R3 dengan cara menekan tombol press and hold. Dan untuk waktu pengecasannya ini tergantung dari kepala casan yang kalian gunakan. Kalau pake 5V 2A ya gak bakal keisi. Harus pake power delivery yang sesuai. Minimal 60 Watt. Untuk DJI R3 sama aja di Mavic 3 juga minimal 60 Watt. Tapi disarankan 100 Watt kalau kalian pake charger hub ini. Kisaran waktu pengecasannya kurang lebih 1 jam. Kalau misalkan pake pengecasan yang cukup optimal. Kalau pake power delivery yang Wattnya rendah ya mungkin bisa lebih lama lagi. Dan sekarang kita bahas ke hal yang paling utama dari drone ini. Yaitu kameranya. Sama-sama punya dua kamera antara R3 dan DJI Mavic 3. Tapi memiliki sensor yang berbeda. Dan kita bahas kameranya DJI Mavic 3 dulu. Ada dua kamera. Kamera yang tele dan kamera yang wide. Dimana kamera tele-nya menggunakan resolusi 12MP. Dengan ukuran sensor setengah inci yang kayak R2. Sedangkan yang bagian bawah ini menggunakan resolusi 20MP. Dengan ukuran sensornya 4x3 yang sama kayak kamera-kamera. Dero-less mungil-mungil. Kayak punya nyeluduk dan kawan-kawan. Dan kemudian di kamera bawahnya ini. Ini wide-nya pake 24mm. Dan yang pake atasnya ini tele banget. 190-an milimeter. Untuk aperture-nya ini yang bagian bawah yang kamera utamanya. Ini adjustable. Mulai dari F28 sampai F11. Dan untuk kamera tele-nya itu aperture-nya fix di 4.4. Dia fragmentnya 4.4. Jadi dia fix juga bisa kita atur. Dan dari color profile-nya. Yang di kamera utamanya. Ini lengkap banget. Apalagi seri Mavic 3 yang Cine. Dia punya Apple ProRes. Baik itu Mavic 3 yang ini. Ataupun Mavic 3 yang Pro. Dia ada seri yang Cine-nya. Kalau yang klasik. Dia biasa-biasa aja. Dan untuk format videonya. Si Mavic 3 ini bisa MP4 dan MOV. Dengan kode H265 dan H264. Bisa juga Apple ProRes. Kemudian si Mavic 3 ini juga punya digital zoom. 1-3 kali untuk kamarnya yang biasa. Dan di lensa tele-nya. Ini bisa 7-28 kali. Digital zoom ya. Eh dan sekali. Dan sekarang kita bahas kameranya DJI R3. DJI R3 ini sebenarnya gak punya kamera primer. Karena dua-duanya kamera primer. Satunya kamera wide. Satunya kamera medium tele. Kedua kamera ini itu sensornya sama. Sensornya sama persis kayak yang dipakai Mini 3 Pro. Ukurannya 1x1,3 EG. Dan spesifikasi hardware-nya, software-nya dan lain. Untuk recording-nya itu semuanya sama persis. Karena memang kamarnya sama. Hanya perbedaan di lensanya aja. Yang atas menggunakan equivalent 24mm. Dan yang atas 70mm. Jadi itu enak banget kalau kita ambil video pakai medium tele. Uh boy sekali. Dan kemudian untuk resolusi fotonya. Bisa 12 dan 48MP dengan sistem kuat bayernya. Ya sama kayak HP-nya sekarang. Untuk fotonya bisa sampai 48MP. Jadi dari sensor yang kecil kotak 1. Dibikin kuat bayernya jadi ada 4. Jadi hasilnya 4x dari resolusi standarnya. Dan untuk bukaannya atau aperture-nya. Di yang bagian wide-nya itu fix di 17. Dan bagian atasnya fix di 28. Dan dari kolom profile-nya ini sama juga. Ada normal. Ada HLG. Ada di log M. Untuk kamera wide-nya si ini sama si R3. Dan untuk video format-nya ini baru berbeda. Di mana di PV3 dia itu bisa MOV. Sedangkan MP4 dia hanya bisa di MP4. Sebenarnya warnanya lebih kaya. Kalau kita pakai format MOV. Dan pakai kodeknya H265. Kalau di MP3 ini warnanya jauh lebih kaya. Dan untuk digital zoom-nya. Di JAR3 ini di kamera wide-nya. Bisa sampai 1-3 kali digital zoom. Sedangkan kamera yang medium tele-nya. Bisa 3-9 kali. Jadi mulai dari 1-9 kali. Itu ada lengkap. 1-3 cukup menggunakan kamera yang wide. Tapi kalau mau lebih oke lagi. 3 kalinya langsung pakai yang medium tele. Biar gak usah nge-zoom. Hasilnya juga udah oke banget. Apalagi di drone ini. Kalian saat mainin dial-nya itu udah enak banget. Ya sama asing kayaknya. Dan lanjut ke fitur dari drone. Dari dua drone ini. Sebenarnya dari fitur umumnya. Ini semuanya sama. Mulai dari Advanced RTH-nya. Itu sama. Kemudian. Focus Track. Quick Shot. Master Shot. Hyperlapse. Panorama. Smart Photo. Apas. Itu sama. Apalagi di DJI Mavic 3. Ini kebetulan ada firma terbaunya. Bisa nge-record 4K vertikal itu. Juga bisa ada AR. Atau Augmented Reality. RTH-nya. Jadi lucu banget pas RTH. Kelihatan jalur RTH-nya kemana. Sampai dia turun ke bawah. Dan ini pertama kali DJI. Bikin fitur kayak gitu. Sebenarnya di DJI FPV. Dimana di layar HP. Di layar HP. Di layar Gagos di DJI FPV. Itu RTH-nya titik home point-nya itu kelihatan. Sama di Mavic 3. Generasi seterusnya juga. Ada home point-nya kelihatan. Di map-nya. Di layar ini juga kelihatan home point-nya. Dimana. Lucu banget. Dan ada perbedaan lagi. Tapi bukan dari drone-nya. Yang dari kit combo-nya terutama. Ini Mavic 3. Generasi pertama. Dia tuh pake tas yang bisa jadi backpack. Sedangkan yang DJI R3. Ini pake tas yang karasnya terbarunya. Itu juga sama kayak tasnya Mavic 3 Pro. Ataupun kit combo-nya punya Mavic 3 Classic. Itu tasnya sama banget. Bisa dipake ke R3 juga. Dan sebenarnya aku lebih seneng. Aku? Aku? Saya lebih seneng tas backpackernya ini. Soalnya gede. Udah gitu harganya aslinya mahal guys. 3 juta tasnya. Kalau harga tas ini gak sebegitu mahal. Dia soalnya gak bisa jadi backpack. Cuma bisa lebih bersih. Soalnya bawaan tas ini agak gampang kotor. Kemudian dari gimbal lock-nya. Mavic 3 yang seri ini. Ataupun 3 Pro. Ataupun 3 Classic. Dia tuh gimbal lock-nya masih full. Ngelingkar. Buat nguncinya. Sebenarnya bukan gimbal lock ya. Untuk safety-nya ya. Kalau gimbal lock-nya dia udah ada. Di dalamnya sendiri. Di dalam kotornya dia udah ada nguncinya. Kalau di R3 dia tuh gak ada. Motor lock-nya di dalam. Jadi sebenarnya ini udah ngunci nih. Nggak gerak-gerak gimbal-nya. Kalau ini. Nah. Dan gimbal lock-nya R3 ini. Itu sama kayak Mavic 3 Enterprise. Dia tuh plastik. Full plastik. Kayak aftermarket gitu. Tapi ini orange-nya DJI. Bisa masuk pluk gitu. Kayak Mavic 3. Dan juga ada pengaman. Rubber-nya di bagian. Roll gimbal-nya. Jadi gak bikin gimbal-nya tuh lecet. Kayaknya zamannya Mavic 2 tuh. Gampang banget yang barang-barang. Dan kalau dari harga jualnya. Mavic 3 ini. Sebenarnya. Udah discontinue. Digantikan sama Mavic 3 Pro. Karena harga basic-nya juga pun. Hampir sama kayak harga Mavic 3 Pro. Yang kamera boba. Sedangkan ini. Harga barunya ya. Ada taterak di sini. Semua harga untuk Mavic 3 Series. Dan juga DJI R3. Dan sekarang kita bahas konklusinya. Dari video ini. Manakah yang terbaik? Hmm. Kalau dari harga. Ya pasti mahal ini. Tapi kalau dari segi kebutuhan. Setiap orang punya kebutuhan yang berbeda-beda. Gitu. Kalau misalkan kalian cukup dengan kamera wide-nya aja. Ya kalau kamera wide bagus Mavic 3. Tapi kalau kalian mau dapet FOV yang berbeda. Dengan sudut pandang yang unik. Kalian bisa pake medium tele yang ada di R3. Tapi kalau kalian ada budget lebih. Di Mavic 3 Pro juga ada medium tele-nya yang sama persis kayak ini. Dan kemudian. Di tele-nya. Sebenarnya kalau menurut saya sendiri. Tele-nya Mavic 3 ini kayak useless. Kayak. Gak enak juga kalau buat dibikin video. Soalnya dia pas zoom-nya banget itu. Pas nge-yaw. Dia gerakannya sedikit kasar. Sedangkan di medium tele-nya R3. Ini halus. Sama sih di Mavic 3 Pro juga bakal halus. Cuma ini medium tele-nya. Dan kalau dari segi video. Resolusi 4K di vertical mode-nya. Ya tetap ini. Lebih unggul. Kalau ini cuma 2.7 key. Balik lagi ke kebutuhan kalian seperti apa. Kalau kebutuhan saya sendiri. Misalkan saya. Pribadi yang punya budget lebih rendah. Tapi pengen spesifikasi yang. Mumpuni. Yang hampir mendekati flagshipnya DJI. Yaitu Mavic 3 Pro. Yaitu. Kalau saya sendiri lebih pilih ini. Harga basicnya cuma 17 jutaan. Sedangkan ini harga basicnya. Sudah nyetuh 30. Yang pasti 3 Pro. Walaupun yang masih gini. Yang juga harganya. Endahan 30 juga. Jadi harganya beda. Hampir 2 kali lipat. Tapi. Spesifikasi yang ditawarkan. Cukup mumpuni. Karena pakai wide camera aja. Kebutuhan di Indonesia tuh. Masih cukup cukup aja pakai ini. Kalau pakai Mavic 3 ya. Udah kelasnya. Ya film-film gede lah. Mau film-film sinetron gitu-gitu. Ini udah cukup banget. Ini mah. Masuk ke YouTube-YouTube. Pakai 4K juga udah amazing banget. Pakai R3 ini. Jadi. Menurut kalian gimana? Bagus Mavic 3 apa R3? Kalau saya sendiri sih. Seneng lo budget. Dan kebutuhan medium tele-nya. Oke sih. Harganya cuma 17 juta. Lagi barunya. Inilah. Kalau ini. Agak mehong. Tapi yang 3 Pro gak apa-apa sih. Soalnya lebih durable-lebih gede. Mantap. Oke guys. Gitu dulu untuk video kita kali ini. Tentang. Ini versus ini. Permandingannya. Kalau misalkan kalian ada pertanyaan apapun tentang drone. Langsung aja komentar di bawah. Salam Satu Langit. Give Life's Day.